Intro Halo Juragan, kembali lagi bersama Toko Deras Gimana nih Juragan untuk lebaran di tahun ini Bagi Juragan Toko Deras semuanya Apakah ada yang muda atau ada yang kendala Atau ada yang lancar atau kurang lancar Tapi saya harap semuanya lancar saja ya Dan kita hari ini sudah masuk ke aktivitas yang seperti biasanya Sebelum itu saya dikodari Toko Deras Mewakili tim dari Toko Deras Mengucapkan minalaitin walfaitin Mohon maaf lahir dan batin Nah di video kali ini Juragan setelah Toko Deras tidak upload secara lumayan lama ya Sekitar semingguan kalau tidak salah Kita akan membahas tentang tanaman tomat Di sini saya merekomendasikan ke Juragan semuanya Sepuluh benih tomat yang bisa Juragan tanam di dataran tinggi Terutama ini di musim kemarau ya Juragan Nah kalau di musim kemarau itu juga Ada banyak kendala Selain di musim hujan itu Lai usarium, lai bakteri Kalau di musim kemarau itu Lebih cenderungnya itu Kalau ke tanaman tomat di bagian daunnya ya Juragan Seperti petak daun Terus daunnya bisa berubah warna menjadi kuning Nah di sini saya merekomendasikan ke Juragan Memakai benih yang tahan penyakit yang akan saya bahas ini Tidak usah lama-lama lagi Juragan Kita langsung saja masuk ke benihnya Kita bahas dari yang nomor 10 dulu Varietas yang nomor 10 Di sini ada benih kendedes Untuk tomat dari varietas kendedes ini Juragan dapat mencapai berat sekitar 100-130 gram per satu buahnya Sedangkan untuk potensi hasilnya Yang dapat diperoleh dari benih kendedes ini Juragan akan mendapatkan Di sekitar 5,1-6,5 kg per satu tanamannya Untuk usia panennya sendiri Dari varietas yang kendedes ini Dia dapat dipanen saat usia 80-93 hari setelah tanam Untuk ketahanan penyakit Sayang sekali dari yang benih kendedes ini Yang varietas nomor 10 Belum tertera di kemasan Tapi Juragan disamping dia tidak tahan terhadap penyakit Untuk hasil perbuahnya dan perpohonnya itu Menurut saya juga cukup sangat bagus Oke Juragan kita next ke varietas yang nomor 9 Benih yang nomor 9 disini Ada dari mutiara bumi Untuk nama varietasnya sendiri Selfie Berat satu buah yang dapat dihasilkan oleh benih selfie Ini Juragan Dia dapat mencapai 120-140 gram per satu buahnya Dengan potensi hasil mencapai 3-3,9 kg per satu tanamannya Untuk usia panennya sendiri Disini juga tidak jauh berbeda dari benih yang sebelumnya Kalau untuk benih selfie ini Dia dapat dipanen saat usia 80-85 hari setelah tanam Nah yang lebih bagus disini Selfie dia sudah tahan terhadap gemini virus Juragan Ini kalau ditanam di musim kemarau Sangat cocok ya Karena gemini virus itu lebih cenderung menyerang saat musim kemarau Kita next ke varietas yang berikutnya Varietas yang nomor 8 disini ada benih kani Berat satu buah dari benih kani Ini Juragan dia kurang lebih dapat mencapai 100-126 gram per satu buahnya Sedangkan untuk potensi hasil per satu hektarnya Dari benih kani ini Juragan Dia dapat mencapai 55-80 ton per satu hektarnya Untuk kemarau panennya pun Juragan disini menurut saya juga standar ya Dia dapat dipanen saat usia 72-85 hari setelah tanam Nah untuk ketahanan penyakit Yang benih nomor 8 ini Atau yang varietas kani ini Juragan dia tidak tertera di Kemasan Nah sudah 3 benih ini yang kita bahas Apakah Juragan sudah menentukan pilihannya Tapi jangan buru-buru Juragan Disini masih ada 7 benih lagi Jadi simak videonya sampai selesai Biar Juragan tidak ragu Dan sudah memilih yang terbaik Untuk benih tomatnya Oke kita masuk ke varietas yang nomor 7 Untuk varietas yang nomor 7 Disini ada dari capanang merah Untuk nama benihnya sendiri adalah Agata Berat setiap tomat yang dapat dihasilkan oleh benih Agata ini Dia dapat mencapai 145-150 gram per satu buahnya Dengan potensi hasil mencapai 60-80 ton per hektarnya Juragan Nah untuk usia panennya Disini menurut saya Agak lama daripada benih-benih yang kita bahas sebelumnya tadi Kalau yang tadi kan Di sekitaran 85 hari setelah tanam Nah kalau yang Agata ini Dia dapat dipanen saat usia 85-90 hari setelah tanam Walaupun bedanya cuma 5 hari ya Juragan Nah untuk ketahanan penyakit Dari benih Agata ini sendiri adalah Dia sudah tahan terhadap Gemini virus Ini bagi juragan yang sering mengalami penyakit itu Silahkan bisa coba Kita lanjut ke varietas yang nomor 6 Benih nomor 6 Disini ada varietas Barreto Bobot tomat yang dapat dihasilkan Dari benih Barreto ini Juragan dia dapat mencapai 120-125 gram per satu buahnya Sedangkan untuk potensi hasil per satu hektarnya sendiri Dari benih Barreto ini Dia mampu mencapai 57-85 ton per satu hektarnya Untuk panen pertama atau panen perdana Dari benih Barreto ini Juragan dapat memanennya saat usia 85-90 hari setelah tanam Nah yang paling penting disini Untuk ketahanan penyakitnya ya Juragan jangan lupa Benih Barreto ini juragan Dia sudah tahan terhadap Gemini virus Tidak hanya itu Dia juga sudah tahan terhadap Layu bakteri Dan ditambah lagi Tahan terhadap Musaik virus Tentunya benih-benih yang Tahan terhadap penyakit Seperti Barreto ini Akan membantu para petani Dalam melakukan perawatan Bahkan sampai panen Jadi ini sangat penting Bagi juragan saat memilih benih Kita next ke Varietas yang berikutnya Masih dari cap panah merah Untuk nama varietas yang Nomor 5 ini adalah Marta Berat masing-masing dari tempat Marta ini sekitar 120-130 gram Per satu buahnya Sedangkan untuk potensi hasilnya sendiri Dari benih Marta ini Dia dapat mencapai 60-80 ton Per satu hektarnya Umur panenya pun Dari benih yang Marta ini Dia terbilang standar juragan Dia dapat dipanen saat usia 80-85 hari Setelah tanah Nah tomat Marta ini juragan Dia sudah tahan terhadap Layu bakteri Layu fusarium Tahan mosaik virus Dan juga tahan terhadap Hama Ini ada cukup banyak ya juragan Untuk ketahanan penyakit Dari benih Marta ini Jadi Tidak ada salahnya Juragan mempertimbangkan Benih Marta ini Untuk ditanam Nah jika juragan Perhatikan tadi Yang saya bahas Dari nomor 7 Sampai nomor 5 ini Untuk berat perbuahnya Dia rata-rata Di 100 gram ya juragan Nah di Benih yang berikutnya Kita akan bahas juga sama Untuk beratnya Di rata-rata Di segitu Bahkan ada yang di 150 gram Untuk satu buahnya Kita langsung saja Berlanjut ke Benih yang Selanjutnya Paritas yang nomor 4 Disini Berpindah ke Cap kapal terbang Untuk nama benihnya Kali ini adalah Royal Berat per satu Buah tomat yang dapat Dihasilkan oleh Benih Royal ini Dia dapat mencapai 110 sampai 150 kilogram Per satu buahnya Nah sedangkan Untuk potensi hasilnya Dari benih Royal ini Dia rata-rata Mencapai 3 kilogram Per satu Tanamannya Untuk usia panennya Sendiri Dari benih Royal ini Terbilang cukup Benihnya juragan Dia dapat dipanen Saat usia 60 hari Setelah tanam Untuk ketahanan penyakitnya Disini dari benih Royal Dia tahan terhadap Awar daun Percak daun Dan virus musai Ada 3 ketahanan penyakit Oke juragan Kita lanjut ke Varitas yang nomor 3 Benih nomor 3 disini Ada TM Blazer Mungkin sudah tidak asing Di telinga juragan Yang TM Blazer ini Untuk berat per buah Dari benih TM Blazer ini Dia mencapai 110 sampai 130 gram Dan untuk potensi hasilnya sendiri Dari benih TM Blazer ini Juragan Dia dapat mencapai 4 sampai 6 kilogram Per satu Tanamannya Dan tema TM Blazer ini Bisa jurakan Panen perdana Saat usia 85 sampai 90 hari Setelah tanam Untuk ketahanan penyakitnya Dari TM Blazer ini Sayangnya Belum tertera Di kemasan Padahal untuk potensi Hasilnya sendiri Menurut saya Sudah bagus Tidak apa-apa Kita langsung lanjut Ke varietas yang Nomor 2 Varietas yang nomor 2 Lagi-lagi kembali Ke kapal terbang Untuk nama Varietasnya kali ini Adalah Prestige Berat per satu buah Dari TM Blazer ini Dia mencapai 105 gram Per satu buahnya Dan dengan potensi hasil Mencapai 3 kilogram Per tanamannya Atau Kalau untuk Per hektarnya Dia dapat mencapai 60 sampai 70 ton Per satu hektarnya Umur panen Dari TM Prestige ini Bisa jurakan Panen Saat usia 85 hari Setelah tanam Nah untuk ketahanan penyakitnya Yang TM Taman dari Cap kapal terbang ini Dia sudah tahan Terhadap Pictopora Dan Mosaik virus Oke jurakan Kita lanjut Ke benih yang terakhir Yaitu Benih nomor satu Varietas yang nomor satu Disini dipegang oleh Cap panah merah Untuk nama benihnya sendiri Adalah Optima Bobot dari Tomat Optima ini Jurakan Kurang lebih 147 Sampai 162 gram Per buahnya Dengan potensi hasil Dengan potensi hasil Mencapai 87 sampai 105 ton Per hektarnya Sedangkan untuk Usia panennya Jurakan dapat Memanen benih Optima ini Perdana Saat usia 83 sampai 85 hari Setelah tanam Untuk ketahanan penyakit Yang dimiliki oleh Benih Optima ini Dia tahan terhadap Gemini virus Atau virus Gemini Nah itu dia Jurakan tadi 10 benih Tomat Yang sudah Saya rekomendasikan Kalau dilihat Atau jurakan Mencari potensi Hasil yang paling tinggi Disini Saya menyarankan Jurakan memakai Benih yang nomor satu Yaitu Benih Optima Untuk Usia panennya pun Dari Optima ini Juga tidak lama Nah akan tetapi Disini Jika jurakan Mencari usia panen Yang Genjah Atau cepat Jurakan bisa Menggunakan Benih yang Royal Dari cap Kapal terbang Itu tadi Rekomendasi dari saya Silahkan jurakan Mau pilih Yang mana Terserah ya Kemungkinan Segitu saja jurakan Yang bisa saya Bagi Di video kali ini Sekali lagi Saya Diko Mewakili seluruh Tim Toko Deres Mengucapkan Inal Aitin Mohon maaf Lahir dan batin Sekian video dari saya Jurakan Sampai ketemu Di video yang Berikutnya Terima kasih telah menonton